Pencuri sapi enak sekali, potong sapi senang sekali, perangkat nafik sekali. Dalam kasus pencurian, penerima atau penada selalu dianggap seburuk pencuri. Begitulah yang terjadi pada kasus pencurian ternak sapi di wilayah Kabupaten Kupang pada Rabu 28 Juli 2021 ketika Satuan Resmob Subd. 3 Jatan Ras Direktura Reskrim Rumpolda NTT yang dipimpin oleh Ibda Enosbili berhasil membeku komplotan pencuri sapi yang sudah lama beroperasi di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Ada tujuh anggota komplotan yang berhasil diamankan oleh Ibda Enosbili CS yakni PL alias Polce umur 44 tahun. Polce adalah pecatan anggota Polri yang kini berdomisili di Jalan HR Korok, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulapa, Kota Kupang. Pelaku kedua adalah YS alias Jew umur 45 tahun, warga Perum PT Semen, Kelurahan Penkase Oileta, Kecamatan ala Kota Kupang dan selama ini tinggal di Jalan Biknoi, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Berikutnya adalah pelaku RM alias Serio umur 35 tahun, tukang ojek yang juga warga desa Oiseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kepupaten Rotendau dan di Kota Kupang, ia tinggal di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oibobo, Kota Kupang. Selanjutnya pelaku YN alias Natan umur 40 tahun, berprofesi sebagai tukang ojek yang adalah warga Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oibobo, Kota Kupang. Pelaku kelima adalah AA alias Agus umur 37 tahun, warga Mundek Desa Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendau. Pelaku ke-6 adalah MYYA alias Hans umur 42 tahun, warga Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oibobo, Kota Kupang. Dan yang terakhir adalah pelaku KAN alias Anton umur 37 tahun, warga Jalan Bakti Karang, Kelurahan Paturuli, Kecamatan Oibobo, Kota Kupang. Para pelaku ini dibeku pada hari Rabu 28 Juli 2021, pukul 1 dini hari di Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Sebelumnya, polisi menerima banyak laporan dan keluhan masyarakat tentang adanya pencurian sapi di wilayah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Salah satunya adalah laporan tentang hilangnya dua ekor sapi milik Celis Arnold Senggan Goek umur 44 tahun dan sapi milik Franciscus Gata umur 61 tahun, warga Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Setelah diselidiki, ternyata para tersangka itu secara bersama-sama menggunakan tiga unit sepeda motor melakukan pencurian dua sapi yang diikat oleh pemiliknya di tengah sawah. Di sawah itu pula sapi dipotong dan para pelaku memisahkan daging dari kulitnya dan tulang-tulangnya. Setelah itu daging dibawa sedangkan kulit dan tulangnya ditinggalkan. Total daging sapi curian yang berhasil dibawa pulang oleh para pelaku adalah sebanyak 180 kg yang diisi di dalam tiga karung dan dua kantong plastik merah. Daging itu kemudian dijual oleh PL kepada tersangka Anton seharga Rp60.000 per satu kilogram. Kesepakatannya adalah uang daging itu baru akan dibayar jika Anton yang berperan sebagai penada sudah menjual habis daging curian itu. Namun belum sempat terjual, para pelaku sudah ditangkap polisi. Polisi juga mengamankan daging sapi curian itu sebagai barang bukti. Selain daging sapi, polisi juga mengamankan barang bukti dan tersangka polisi berupa satu unit handphone merek Samsung Galaxy A10s, sebila parang lengkap dengan sarungnya, tiga buah pisau beserta sarungnya, satu buah tas samping warna hitam yang di dalamnya terdapat dua lembar karung dan enam lembar kantong plastik warna merah, satu buah tas samping warna abu-abu yang di dalamnya terdapat satu buah pisau lengkap dengan sarungnya, satu buah senter warna biru, seutas tali warna hitam, tali rafia, dan satu timbangan gantung warna kuning. Sementara dari tangan Nathan, polisi menyita satu buah handphone merek Nokia, satu buah parang panjang yang lengkap dengan sarungnya. Dari tangan Agus disita satu buah handphone merek Nokia warna hitam. Dari tersangka Rio diamankan satu unit handphone merek Redmi berwarna biru. Dari tersangka Jehu diamankan tiga karung yang berisikan potongan daging sapi, dua kantung plastik yang berisikan potongan daging sapi, serta satu unit handphone merek Samsung. Sementara dari seorang warga bernama Semerikase, diamankan satu unit mobil Suzuki Futura, nomor polisi DH1446AK, dan satu kunci kontak mobil Suzuki Futura. Kepada para tersangka dikenakan pasal 363 ayat 1 ke 1E, 3E, dan 4E KUHP, subsidiar pasal 480 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1E KUHP, tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman penjara selama 5 tahun penjara. Tindak pidana penjara selama 5 tahun penjara selama 5 tahun penjara.